dan ini adalah tuk-tuk namanya kayak bajai di Thailand Thailand kalau gak salah ya ini adalah produk asli dari panah merah untuk benih bawang merah mari kita buka untuk satu boxnya isi 5 ya satu suaknya isi 5 dengan berat untuk satu sasetnya adalah 50 gram mari kita buka untuk produk lain tampilan lainnya bukan untuk dimakan dijadikan pakan atau minyak hindarikan dari sinar matahari langsung atau temperatur tinggi ini lalu pohon kosong dan ini tentuan jaminan perusahaan memberikan jaminan atas mutu benih sesuai dengan standar pemerintah tanggung jawab perusahaan adalah terbatas pada jumlah benih yang dibeli dan tidak termasuk biaya lain kira-kira kira-kira seperti itu ya untuk kemakan slotnya nah ini dia satu box satu slot berisi lima peaches lima saset dan cukup berat ini ya karena berisi 50 gram nah mari kita bahas ini adalah benih bawang merah yang menjadi salah satu pesaing dari loka nanta salah satu nama produk dari panah merah juga yang merupakan benih bawang merah tutup juga memiliki berat yang bermacam-macam ya kalau disini terteranya 50 gram pernah saya temukan yang ukuran 10 gram 50 gram yang ini dan 500 gram dan ini dijual oleh kami dengan harga 75 ribu bisa Anda dapatkan di Tokopedia atau Tokodress.com bisa hubungi langsung ke kami oke ya lalu untuk kemasan bagian belakang diproduksi oleh Panah Merah PT Iswisit Indonesia wah sampai belepotan nih ngomong inggris Desa Penteng bla 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 ini nomor telepon websitenya panahmerah.id tentuan jaminannya seperti kemasan tadi ya bukan untuk dimakan wah gak cocok ini buat cemilan ya ini buat disanam ini lalu untuk penjelasan lainnya rekomendasi dataran rendah hingga tinggi ketahanan penyakit tidak ada umur panen 70 sampai 85 ya ini 85 ya 85 hari setelah tanam bobot per buahnya 20 sampai 40 gram oke lalu lanjut ke potensi hasil tanamnya 20 sampai 30 ton seperti ini ya daya tumbuh minimumnya 75 jadi jika anda beli untuk 100 semisal nih 100 benih kemungkinan yang tumbuh itu 75 jadi ya ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu kan gak hanya dari satu faktor karena benihnya saja misal dari faktor cuaca atau faktor kualitas tanahnya dan lain-lain sebagainya lalu kemurnian jelas ini 99% ada luar nomor batch dan isi bersih 50 gram oke saya akan menjelaskan yang lainnya ya untuk bawang merah ini termasuk kategori non-hybrida lalu untuk jenis tanamannya itu figure dan untuk buahnya itu bulat ya seperti ini ya bisa dilihat untuk umbinya ini jenis umbi tunggal dan kadang juga ada yang ganda ini ada yang tunggal ada yang ganda satu dan dua ini mungkin itu saja penjelasan dan informasi yang sudah saya terima untuk pemasanannya bisa langsung hubungi kami di toko.res.com atau bisa dibeli di marketplace terkenal seperti Tokopedia Bukalapak dan Shopee oke itu saja dari saya Donnie toko.res.com terima kasih terima kasih